Oke, kita lanjutkan pembahasan soal TPH Matematika untuk persiapan UTBK Oke, disini kita diberikan 2 buah matriks ya Matriks A, 1, 2, 3, 4 elemennya Dan matriks B, 1, M, N, dan 4 elemennya Nah, informasinya adalah Jika determinan AB sama dengan 8 Maka berapa nilai M dikali N Atau MN Nah, informasinya adalah kita punya Determinan matriks AB Jadi, determinan matriks AB bisa dinyatakan dalam Lambang mutlak Mutlak AB sama dengan 8 Nah, ada sifat Sifat dari determinan matriks Perkalian 2 buah matriks determinannya itu sama dengan Determinan A dikali dengan determinan matriks B Asalkan A dan B ini adalah sama-sama matriks persegi Nah, karena A dan B sama-sama matriks persegi dengan ukuran yang sama Maka bisa langsung kita pisah Jadi, determinan A dikali determinan B sama dengan 8 Nah, determinan matriks A tinggal kita kali silang 1 x 4 dikurang 2 x 3 Determinan matriks A 1 x 4, 4 Dikurang 2 x 3, 6 Dikali determinan matriks B Kita kali silang juga 1 x 4 dikurang M x N Jadi, 1 x 4, 4 Dikurang M x N Jadi, M N Nah, ini yang ditanya ya M N Hasilnya sama dengan 8 Oke, 4 x 4 dikurang 6 adalah minus 2 Jadi, 4 min M N Sama dengan 8 Kemudian, kita hilangkan min 2-nya dengan cara Berarti dibagi 2 ke 2 ruas Jadi, kiri dibagi min 2 Sisa 4 min M N Nah, yang kanan dibagi min 2 jadi minus 4 Nah, agar kita dapat M N Nah, kita hilangkan 4-nya dengan cara kita kurangin ya Kita kurang 4 jadi minus 8 Nah, ini masih minus M N Yang ditanya adalah M N Maka, kedua ruas kita kali min 1 Ya, kali min 1 jadi M N Kali min 1 jadi 8 Ya, jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang Yang D Sampai jumpa di video selanjutnya